Pemirsa, sejak kemarin sudah lebih dari 23 ribu orang meninggalkan Jakarta menuju sejumlah daerah tujuan melalui stasiun Pasar Senen Jakarta. Jumlah ini pun diprediksi akan meningkat mendekati hari-hari Idul Fitri. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, jurnalis MGM, Marcel Nato Mundo dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Marcel, selamat pagi. Kalau dihitung pada hari ini sudah berapa banyak pemudik yang meninggalkan Jakarta? Selamat pagi Marvin dan Pemirsa. Kalau di hari ini saja pihak PT KAI Daerah Operasional 1 mencatat bahwa ada sebanyak 39.800 penumpang yang akan meninggalkan Jakarta menggunakan kereta api jarak jauh berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta dan stasiun Gambir Jakarta. Nah kalau kita total dengan jumlah penumpang yang telah berangkat sepanjang kemarin di H-6 Lebaran, kemarin ini tercatat ada sekitar 38.600 penumpang yang meninggalkan Jakarta. Jadi di dua hari ini saja di H-6 dan H-5 Lebaran sudah ada sekitar 78.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api. Nah kalau di hari ini stasiun Pasar Senen Jakarta diperkirakan akan memberangkatkan sebanyak 24.000 penumpang. Sementara di stasiun Gambir akan memberangkatkan sebanyak 15.800 penumpang ke sejumlah destinasi-destinasi favorit. Marvin dan juga pemirsa terkait dengan bagaimana antusiasme masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran kali ini terkhusus menggunakan moda transportasi kereta api diperkirakan masih akan terus meningkat sampai dengan puncak arus mudik di H-2 ataupun di H-1 Lebaran jika Lebarannya diperkirakan di tanggal 22 April 2023. Nah kalau berdasarkan data dari pihak PT KAI di tanggal 21 April tiket sudah ludes terjual atau sudah 100% terjual untuk di tanggal 21 April itu tapi kemudian pihak PT KAI juga telah melakukan sejumlah antisipasi sebelumnya yakni dengan melakukan penambahan jumlah perjalanan kereta api sehingga diharapkan banyak masyarakat yang pada tahun ini bisa melakukan perjalanan mudik terutama dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Marvin. Kalau mayoritas tujuan mudik kemana saja Marcel? Untuk periode arus mudik pada kali ini destinasi yang paling favorit untuk para masyarakat atau pemudik dari Jakarta diantaranya adalah tujuan Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang kemudian di wilayah Tegal, Solo, dan Bandung. Untuk mengakomodasi para penumpang ke destinasi wisat maksud kami ke destinasi tujuan mudik tersebut ini dari pihak PT KAI telah menyediakan sebanyak 1 juta tiket di periode arus mudik dan arus balik nanti atau dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei mendatang yang mana untuk menampung 1 juta penumpang ini juga disiapkan sebanyak 1.513 perjalanan kereta api termasuk di dalamnya adalah 313 perjalanan kereta api tambahan. Nah selain itu bagi para pemudik yang sudah merencanakan perjalanan tapi kemudian belum mendapatkan tiket sampai dengan saat ini pihak PT KAI juga masih membuka penjualan tiket dari lokasi atau dari stasiun yang dinamakan dengan sistem go show bagi para pemudik yang nantinya akan membeli tiket dengan cara go show ini penjualannya baru dibuka 3 jam sebelum keberangkatan kereta jadi tentunya diharapkan bisa melakukan perencanaan perjalanan dengan lebih baik selain itu Marvin dan pemirsa kalau di stasiun Pasar Senen ini juga para calon penumpang diimbau untuk datang 1 jam sebelum jadwal keberangkatan mereka tidak lebih dari itu supaya nanti situasi di stasiun ini dapat kondusif atau tidak terjadi penumpukan penumpang tapi juga tidak terlalu mepet supaya nantinya perjalanan ini bisa berjalan dengan lancar dan prosedur sebelum keberangkatan bisa dilakukan dengan maksimal demikian Marvin terima kasih untuk pantauannya langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta